Terima kasih karena sudah bersama saya dengar lihat channel Jangan lupa subscribe, like dan save video ini sekiranya bermanfaat Selamat menonton guys Meskipun dilihat tenang pelakon dan pengarah film Samsul Yusuf Mengakui berdepan tekenan berat berhubung isu rumah tangga Yang menjadi perhatian ramai ketika ini Menurut laporan Harian Metro Pengarah film Matkilau itu berkata Sebagai manusia biasa Dia juga tidak mampu mengelak tekenan seperti itu Namun sentiasa cuba berpikiran positif Gila saya tak stres Apa yang saya lalui ini cukup berat Memang saya stres Ketika buat editing film Matkilau dan Munafik 2 pun Saya boleh menangis Ini kan pula hal rumah tangga sendiri Tapi saya selalu bangkitkan semangat saya semula Saya sentiasa kata tak apa tak apa insya Allah Dan saya seketika pikirkan juga kejayaan Yang sudah saya kecapi dan selalu menghargainya Apapun saya sentiasa rasa bersyukur dengan rezeki Allah ini Sebab saya tahu It come with a prize Jadi ujian kau pun bersalah Kata pengarah berusia 38 tahun itu Samsul berkata dia sudah menjangka film Matkilau akan menjadi fenomena Namun tetap tidak dapat menyelesaikan masalahnya Walaupun mempunyai duit Meskipun saya dah dapat rasakan film Matkilau ini ada Saksis meletup Tetapi masalah saya bukan selesai pun Tak ada Duit bukan segalanya Ini semua proses perjalanan hidup dan saya layankan sahaja perlahan-lahan ujannya Tambah anak kepada pengarah Torsor Datuk Yusuf Aslam itu Kekuatan terdapat dalam dirinya mungkin daripada ibu bapak selain pengalaman dilalui sebelum ini Saya pun dah hadapi ujian yang banyak antaranya film TL Gangster 2 yang becur dulu Banyak lagi benda yang orang tak tahu Bimili Tetapi apabila Datuk ditimpa ujian-ujian yang berat ini Apakah kau akan surrender atau kena jadi kuat Ia kena pilih dan Saya juga sebenarnya hampir-hampir tiwas Tetapi entahlah kalau cakap lebih-lebih Macam Ustadz pula Lua bapak dua cahaya mata itu Terdahulu pemilik nama Muhammad Sangsul Muhammad Yusuf itu Terpalit kontroversi apabila istrinya Putri Sarah Liana Mendakwa diganggu orang ketiga dalam hubungan rumah tangga mereka Berikutan itu Putri Sarah yang juga pelakon Memfailkan satu tindakan saman di Mahkamah Seksen Kuala Lumpur Serta dua aduan di pejabat agama terhadap Seseorang wanita dikenali sebagai Irakaza Sekian saja dari saya dengan lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan Untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax